Intro Saat lantas, Polres Tuban mengamankan ratusan unit motor kenalpotbrong atau bising. Rahasia kenalpotbrong tersebut dilakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Tuban selama bulan Suci Romadon. Petugas akan terus menindak tegas agar kondisi semakin aman dan kondusif. Satuan lalu lintas Polres Tuban mengamankan ratusan unit motor dengan kenalpotbrong atau bising. Puluhan motorbrong tersebut disita petugas setelah melakukan rahasia di sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban sepanjang bulan Romadon tahun ini. Motor-motor yang terjaring rahasia tersebut diparkir di halaman belakang Polres Tuban untuk menunggu pemiliknya datang. Pemilik motor wajib datang dengan membawa kelengkapan surat kendaraan hingga memasang kembali kenalpot standar di motor masing-masing. Kapolres Tuban AKBP Rahman Wijaya mengatakan pihaknya menggelar rahasia selama bulan Romadon di beberapa ruas terutama di jalan Ring Road Tuban. Motor yang terjaring rahasia akan dicek oleh petugas mulai dari kelengkapan surat kendaraan, kelengkapan motor seperti spion, lampu isyarat, dan lainnya. Selain itu pengendara juga akan dikenakan sanksi tilang. Dari ratusan motor yang terjaring rahasia ada sedikitnya 67 barang bukti kendaraan yang saat ini masih disita oleh polisi. Pengendara yang hendak mengambil dan membawa pulang motornya harus membawa kenalpot standar. Sementara kenalpot Brong disita petugas. Sangat mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan yang lainnya. Kemudian selain melaksanakan kegiatan rahasia kenalpot Brong, kami juga melaksanakan kegiatan rahasia terhadap balak liar. Ini yang sering terjadi yaitu daerah-daerah terutama di seputaran jalan baru yaitu jalan Ring Road yang biasanya dilaksanakan di malam minggu maupun selama bulan Ramadhan ini banyak yang dilaksanakan sambil menunggu buka kuasa. Berdasarkan data Satlantas Tuban, jumlah warga Tuban yang menggunakan kenalpot Brong masih cukup banyak. Efek bising dari kenalpot Brong tersebut dianggap bisa memicu agresivitas masyarakat dan mengganggu pengguna jalan yang lain. Kegiatan serupa akan terus digelar untuk menciptakan situasi aman dan nyaman di tengah masyarakat, terutama jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari Tuban, Jawa Timur, Rito Suwarsono, Netra Channel, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.